...duarkan dari penerima bantuan. Ini namanya proses pemadanan datang. Pada prinsipnya kami dari Bukcapil Kementerian Dalam Negeri mendukung program Bapak. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian mungkin singkat Pak Dirjen masih ada 8 lagi. Hari ini kami memandangkan data minta koreksi Pak Dirjen, minta pandangan pendapat beliau terkait dengan kami mulai maraton. Pemadanan data dengan BPS, BKT, BKT, BKBN, lantas, dan Menteri, dan Menteri, dan BPS. Dan hari ini kami minta bisa data kami di-grinsip atau di koreksi atau diberikan alakan dari Pak Dirjen. Kira-kira seperti itu. Dan mohon terima kasih Pak Dirjen, Pak Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Gubernur, rekan-rekan media semuanya. Hari ini kami dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri datang ke Balai Kota ini untuk mendukung program Bapak Gubernur untuk melakukan akurasi perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan. Nah, kita tahu DKI ini adalah gula yang semua semut akan datang ke sini. Karena daya tariknya luar biasa, pelayanan publiknya di bawah Pak Heru ini bagus, kemudian program-program dengan jaring pengaman sosialnya ada 17, ini orang akan datang ke sini. Termasuk orang-orang yang sudah keluar dari DKI punya rumah di Bekasi, di Tangerang, di Kota Tangerang Selatan, di Depok, di Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI. Nah, ini saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk-penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, ayo segera pindah ke Bogor, pindah ke Tangerang, pindah ke Depok, karena Rihil sudah tinggal di DKI Jakarta, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan pemadaran dana. Misalnya, yang akan menerima bantuan sosial dari DKI, tetapi punya tanah, punya mobil, punya tanah, mobil, motor, kemudian punya saham, itu nanti akan kita tunjukkan.